Pendekar pedang dari butong jelit 11. Hayalan duniawi sulit dilanjut terombang ambing tanpa pendamping. Tua muda berdua dengan cepat berjalan meninggalkan garas yaulim. Di luar pintu terlihat cahaya matahari bersinar terang, sambil mendongakan kepalanya we e ko menarik napas panjang, perlahan dia mulai membesut butiran keringat yang membasai jidatnya. Tidak tahan lan giyokeng segera bertanya, Ciam Poe, aku merasa bingung dan tidak habis mengerti dengan tanya-jawab yang kau lakukan dengan Hang Tiang, tapi aku lihat pertarungan ini justru lebih sengit, lebih membuang energi daripada sewaktu bertarung melawan Wan Tin. Bukan hanya begitu, pertarungan tenaga dalamku melawan Pun Buta Isu bukan hanya sengsara dan membuang banyak energi, ditatapnya wajah lan giyokeng sekejap kemudian terusnya, tahukah kau, sebagai seorang hwasyo apa yang harus dia pahami? Membaca kitab suci? Boleh dibilang begitu, we e ko tertawa, namun yang paling penting adalah pemahamannya terhadap ajaran Buddha, bukan hafal dengan doa. Barusan Hong Tiang sedang menguji seberapa banyak pemahamanku, bila jawabanku tidak tepat maka menurut peraturan yang berlaku dalam biara, paling tidak aku harus kembali dan belajar membaca kitab lagi selama tiga tahun? Oha, ternyata begitu, lan giyokeng tertawa, tapi sewaktu ku dengar tanya-jawab yang berlangsung antara kau dengan Hong Tiang, rasanya semua jawaban berada di antara dapat dipahami dan tidak. Asal dia berniat membiarkan kau tinggalkan biara, meski jawabanmu keliru pun akan dia anggap sebagai benar. Maaf, ini hanya perasaanku dan bicara tanpa maksud apa-apa, harap kau jangan marah. We e ko segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha perkataanmu memang tidak salah, aku pun berasa. Kalau Hong Tiang memang berniat membiarkan aku pergi meninggalkan biara siyaulim. Selesai tertawa, tiba-tiba dia menghela nafas lagi, ujarnya lebih jauh, sayang keterikatanku dengan duniawi belum bisa diputus, sehingga tidak punya jodoh untuk mempelajari ajaran Buddha dari Hong Tiang. Semakin kau terbeban oleh masalah keterkaitanmu dengan duniawi, bukankah semakin berat tekanan batin yang kau alami? Mula-mula we e ko agak tertegun, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak katanya, luar biasa, luar biasa. Tampaknya kau memang punya jodoh dengan ajaran Buddha, hanya sepatah kata yang kau katakan sudah membuat kesadaranku makin terkuat. Apa yang kau katakan memang benar, yang penting adalah ketenteraman hati, jangan urusi lagi apakah keterkaitan dengan duniawi bisa dilepas atau tidak. Mari kita segera berangkat. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, mereka pun melewati hutan pagoda. Tampak di bawah lembah bukit ada orang sedang menggali liang kubur lalu memasukkan sesosok mayat yang terbungkus tikar ke dalam liang itu. Lan Giokeng tahu, jenazah yang dikubur itu adalah mayat lelaki berwok yang sempat bertarung melawannya, timbul rasa sedih di hatinya, tidak tahan akhirnya dia berlutut dan menyembah beberapa kali. Kau kenal dengan orang ini? Tanya we e ko. Setengah hari berselang, aku sempat bertarung melawannya. Walaupun bukan aku yang membunuhnya, namun dia mati lantaran aku. Secara singkat dia pun menceritakan bagaimana Tong Hong Liang membantunya secara diam-diam hingga mengakibatkan lelaki berwok itu terpeleset dan mati di bawah jurang. Orang ini adalah anak buah Hans Yang dari Toan Hun Kok, dia pasti sudah seringkali melakukan tindak kejahatan. Namun Tong Hong Liang membunuh dengan care begini pun terhitung kelewat kejam, aku khawatir lagi-lagi karma buruk telah dibuatnya. Siapa si Hans Yang dari Toan Hun Kok itu? Seorang pentolan perampok yang selalu menerima upeti. 20 tahun berselang, untuk menghindari pengejaran musuh besarnya, dia hidup mengasingkan dalam lembah itu. Di kemudian hari apakah dia sempat muncul lagi dalam dunia persilatan atau tidak, aku sendiri kurang begitu tahu. Sedikit terhibur juga perasaan Lan Giok yang setelah tahu kalau lelaki berwok yang dibunuh Tong Hong Liang adalah anak buah seorang pentolan perampok. Kembali tanyanya, tadi Tai Su mengatakan kalau Tong Hong Liang membuat karma buruk lagi, apa maksud perkataan ini? Karena generasi atas Tong Hong Liang pernah mempunyai ikatan dendam kesumat dengan Hans Yang. Kendati pun Hans Yang. Memang bukan orang lurus, namun dalam kasus yang terjadi di masa lalu masih belum jelas keterlibatannya. Kini, Tong Hong Liang bukannya mengurangi karma generasi tuanya, dia sendiri justru menambah ruwetnya masalah ini, bukankah sama artinya dia telah membuat karma jelek? Yang kau maksudkan sebagai generasi di atasnya apakah hayah Tong Hong Liang? Termasuk juga pamannya. Dulu, pamannya juga termasuk pentolan perampok yang lebih hebat lagi, berhubung Hans Yang Enggan menuruti perintahnya maka dia telah mencelakai Hans Yang hingga sangat mengenaskan keadaannya. Rasanya Tai Su pernah berkata kalau paman Tong Hong Liang adalah sahabat karibmu juga tanya Lan Giok yang sedikit agak ragu. Mana orang baik, mana orang jahat, terkadang tidak gampang untuk dipisahkan. Yang jadi pentolan bajingan belum tentu orang jahat, sahabatku pun belum tentu orang baik. Berbicara sampai di sini, dia seolah terkenang kembali kejadian di Masa Lampau, kembali ujarnya, kini aku sudah terjun kembali ke dalam dunia persilatan, Jadi tidak ada salahnya kalau aku singgung kembali peristiwa yang kualami sebelum menjadi pendekta dulu. Pernahkah kau mendengar tentang si Yong Gogi, lima setia kawan kecil yang cukup tersohor namanya pada 30 tahun bersolang? Belum pernah mendengar. Sesudah lewat 30 tahun, yang mati pun sudah mati, yang menghilang pun sudah menghilang, bahkan yang sudah jadi pendekta pun ada. Tidak heran kalau orang lain sudah mulai melupakannya. Jadi si Yong Gogi adalah Lotoa adalah Jitseng Kiam Kekwik Teng Lei, Logi adalah Tojin Bisutuli yang selama ini meladani Sucowing Mubus yang Cinjin, nama permanya adalah Hong Hue Bun. Walaupun dia berada di urutan kedua namun usianya paling tua, tersohor paling awal dan mengundurkan diri dari dunia persilatan pun paling awal. Di saat nama besar lima setia kawan begitu tersohor di kolong langit, dia sudah menjadi pendekta di Gunung Butong. Itulah sebabnya banyak orang tidak menganggap dia sebagai salah satu anggota si Yong Gogi tapi memasukkan orang lain ke dalam kelompok tersebut. Biarpun begitu, hubungannya dengan keempat orang rekan lainnya terjalin sangat baik. Walaupun ada sekian waktu tak tahu kabar beritanya, mereka masih tetap menganggapnya sebagai saudara. Sebaliknya orang lain yang kemudian dianggap salah satu anggota si Yong Gogi justru mempunyai hubungan yang kurang harmonis dengan keempat orang lainnya, sekalipun tidak pernah menampik kehadirannya namun tidak seorang pun yang mau mengakui dia sebagai Logi. Tentu saja julukan si Yong Gogi adalah pemberian orang dunia persilatan, apapun yang ingin dikatakan orang lain, kami tidak bisa memaksakan kehendak. Mendengar sampai di sini, Lan Giyokeng segera berpikir, itu berarti dia adalah salah satu di antara anggota si Yong Gogi, kalau tidak, mana mungkin dia bisa mengetahui kejadian ini dengan begitu jelas. Betul saja, terdengar Wee Ko berkata lebih jauh, ketiga orang lainnya, yang kesatu adalah Tong Hong Siao, ayah Tong Hong Liang, orang kedua adalah Seabunmu, Paman Tong Hong Liang, kemudian orang ketiga adalah aku. Seabunmu adalah keluarga perampok, cuma waktu itu kami semua belum tahu latar belakang keluarganya. Kami berlima datang dari utara selatan timur barat, dari provinsi yang beda, dari perguruan yang tidak sama, selisih usia cukup banyak, di antaranya ada perampok, ada pendekar, ada pula tokoh di antara lurus dan sesat, tapi berhubung kesukaan kami sama, jiwa kami sama dan lagi bertemu dalam dunia persilatan, maka terjalinlah tali persahabatan yang sangat terat. Pendekarnya adalah jago pedang tujuh bintang Kwik Teng Lei. Perampoknya adalah Seabunmu, lantas siapakah tokoh yang antara lurus dan sesat. Dia adalah Tong Hong Siao, ayah Tong Hong Liang. Sepak terjang yang memang sesuka hati, gembira marah tidak menentu, sejak kecil sudah tersohor karena wata aneh dan eksentriknya. Walau begitu dia tidak kehilangan sebagai manusia yang berperasaan, itulah sebabnya kami cukup akrab dengan dirinya. Berbicara sampai di situ, dia seolah teringat akan suatu kejadian, tiba-tiba ujarnya lagi sambil menggeleng, biarpun sejak kecil Tong Hong Liang sudah kehilangan ayah, namun wataknya tidak jauh berbeda dengan tabiat ayahnya. Bukankah kau mengatakan tidak pernah bertemu Tong Hong Liang? Dari mana bisa mengetahui tabiatnya? Sewaktu dia menyerahkan sepucuk surat kepadaku tadi, coba terkah apa yang dia tulis? Bukan surat dari lelaki berawak itu. Bukan, surat dari Tong Hong Liang. Karena dia kuatir para hwasyo dari biara siaulim enggan menyampaikan surat itu kepadaku, maka sengaja dia letakkan surat itu di saku mayat tadi. Orang itu pernah mencariku pagi tadi, meski mereka tidak membiarkan dia masuk, tapi orangnya toh sudah meninggal, jadi surat itu pasti akan disampaikan ke tanganku. Lan Giokeng hanya membungkam tanpa menjawab, sedang dalam hati kecilnya berpikir, Tong Hong to aku telah membunuh orang itu, bahkan manfaatkan dia untuk mengirim surat. Akal liciknya betul-betul menakutkan, cuma sikapnya terhadapku terhitung sangat baik. Dalam surat itu dia hanya menyinggung masalah pribadi, tampaknya dia sudah menduga kalau aku bakal mewakilinya untuk menyampaikan kabar ke rumah, maka dalam surat itu dia tulis sepatah kata untuk adik misannya, kata-kata itu sangat aneh, dia minta adik misannya jangan meletakkan telurangsa dalam sebuah keranjang. Ehem, kelihatannya dibalik ucapan tersebut mengandung arti lain, tapi lebih susah diterjemahkan daripada ucapan Hong Tiang tadi. Begitu mendengar kalau isinya hanya urusan pribadi, Lan Giokeng pun merasa tidak leluasa untuk menyela, maka tanyanya kemudian, tadi kau mengatakan setelah Hwebun menghilang dari dunia persilatan, ada orang memasukkan seseorang lagi ke dalam kelompok siang gogi, siapakah orang yang dimaksud? Berbicara dari usia, orang ini paling muda, berbicara soal kung fu, dia paling hebat. Dia sama seperti Loto Akami Kwik Teng Lei, berasal dari keluarga persilatan, dia pun seorang pendekar pedang. Tapi latar belakang keluarganya lebih tersohor dan nama besarnya lebih mendereng. Setengah percaya setengah tidak Lan Giokeng sehabis mendengar ucapan itu, pikirnya, ternyata di kolong langit terdapat seorang tokoh sehebat ini, kalau didengar nada pembicaraannya, kenapa dia seperti merasa malu dijadikan satu kelompok dengan orang ini? Kau tidak percaya ada tokoh semacam ini? Dia malah berasal dari Butong Pei, ucap Hwee Kho sambil tertawa. Dari Butong Pei, bahkan statusnya sama seperti kau. Aku bukan berasal dari keluarga persilatan Serulan Giokeng, mendadak dia seperti menyadari sesuatu, maksudmu, dia pun berasal dari murid preman Butong Pei. Benar, dia adalah murid preman dari Butong Pei, orang menyebutnya Tiong Chiu Tai Hiap Bo Tiong Long. Ah ah ah, sekarang Bo Tai Hiap sudah menjadi Cian Bunjin baru Partai Butong kami serulan Giokeng dengan perasaan terperanjat. Beberapa hari berselang aku telah mendengar kabar ini dari cerita orang. Ah 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 i, terkadang di dunia ini memang bisa terjadi hal-hal yang sama sekali di luar dugaan dan kejadian ini boleh dibilang salah satu di antaranya. Lo Ji Kami Hwe Bun telah menjadi Tojin Bisutuli yang kerjanya hanya melayani keperluan Chiang Bunjin, sementara majikan barunya sekarang tidak lain adalah Bo Chiong Long yang di masa lalu pernah saling menyebut saudara dengan dirinya. Moga-moga saja Bo Chiong Long bisa memahami kesulitannya dengan tidak menyingkap rahasia identitasnya. Setelah merasa terperanjat, Lan Giokeng mencoba untuk berpikir sejenak, dia merasa apa yang dikatakan Hwe E Kota Isu memang tidak salah, meskipun usia Bo Chiong Long baru 50 tahunan, berbicara soal tingkatan status maka dia masih satu angkatan dengan Su Chowenya, Bo Siang Chin Jin, padahal leluhurnya di masa lalu pun pernah menjadi satu-satunya ketua preman di Butongpei, Selama 200 tahun terakhir, keluarga Bo selalu tersohor dalam dunia persilatan sebagai keluarga persilatan. Tapi justru karena itu, hal mana menimbulkan pula kecurigaan lain, jika dilihat dari posisinya, status dia seharusnya masih berada jauh di atas Siang Gogi, tapi mengapa dia harus mencari tenar dengan bergabung dalam kelompok ini? Perlu diketahui, biarpun tadi Hwe E Kota tidak membocorkannya, namun dari pembicaraannya tadi telah diketahui kalau Bo Chiong Long bisa dimasukkan jadi salah satu anggota Siang Gogi dikarenakan setelah lenyapnya Kuik Teng Lei maka Bo Chiong Long berinisiatif melakukan hubungan dengan mereka. Tampaknya Hwe E Kota dapat menebak jalan pikirannya, sambil tertawa getir ujarnya, aku sendiri pun tidak habis mengerti mengapa dia ingin masuk sekelompok dengan kami, bukannya kami tidak sudi duduk satu kelompok dengannya, sejujurnya kami merasa tidak mampu mengangkat diri setinggi itu. Kalau orang lain memasukkan dia ke dalam kelompok Siang Gogi, hal ini sesungguhnya membuat kami jadi tersanjung dan ikut kecipratan ketenarannya. Berhubung orang yang dibicarakan Hwe E Kota adalah Chiang Bun. Susiok Chownya, Lan Gio Keng merasa tidak leluasa untuk banyak bicara, terpaksa dia hanya menyimpan semua kecurigaannya di dalam hati. Padahal Hwe E Kota mengetahui alasannya, hanya saja dia enggan mengatakannya kepada Lan Gio Keng. Menyingkap kembali tabir menurinya, dia merasa waktu berlalu begitu cepat, dalam waktu singkat dua puluhan tahun sudah lewat. Waktu itu, di antara lima setiak kawan ada dua di antaranya telah berkeluarga, mereka adalah Tiong Chiu Kiam Ke Kuin Teng Lei serta Tong Hong Xiao yang tinggal di Kota Heng Chiu. Kwi Kho Jin adalah seorang wanita type ibu rumah tangga yang saleh, walaupun perempuan semacam ini pantas dikagumi namun dalam pandangan sementara orang, dia hanyalah seorang wanita biasa. Waktu berkumpul Kwi Keng Lei dengan rekan-rekannya berlangsung sangat pendek, tidak lama kemudian dia lenyap tidak berbekas, menyusul kemudian istrinya pun ikut pergi. Istri Tong Hong Xiao adalah seorang wanita cantik yang termasuhur dalam dunia persilatan, dia bernama In Li Chu. Walaupun In Li Chu amat cantik, namun dia kalah cantik bila dibandingkan dengan adiknya, In Beng Chu. Semua orang berkata kalau In Beng Chulah sesungguhnya merupakan sebutir Beng Chu, mutiara, yang benar-benar bersinar terang. Ketika Wee Ko berkenalan dengan In Beng Chu, gadis itu tinggal di rumah kakak iparnya. Bo Chiong Long sudah lama berkenalan dengan Tong Hong Xiao, mula-mula hubungan mereka hanya sekedar kenal, setelah In Beng Chu tinggal di rumah kakak iparnya, hubungannya dengan Tong Hong Xiao baru berkembang jadi sangat akrab. Kedatangan Bo Chiong Long di kota Heng Chiu jauh sebelum kedatangan Wee Ko, ada pun perkenalan Wee Ko dan dua orang. Lainnya dari Xiao Ng Kou Giakni Ong Hwe Bun dan Seo Bun Mu dengan Bo Chiong Long terjadi karena peranan Tong Hong Xiao, waktu itu Kwik Teng Lei sudah lenyap, pada saat itu pula Bo Chiong Long menyatakan keinginannya untuk mempererat hubungan persahabatan dengan mereka. Tabir kenangan kembali semakin terkuat, tanpa terasa Wee Ko seolah oleh melihat bayangan tubuh In Beng Chu, tampak pula In Beng Chu dengan Bo Chiong Long sedang berjalan santai di sepanjang tanggul, dia seperti mendengar pula suara tertawa In Beng Chu yang bercampur dengan suara seruling yang dimainkan Bo Chiong Long. Tiba-tiba suaranya kembali berubah, suara tertawa cekiki kan In Beng Chu berubah jadi permintaan maaf kepadanya, maaf, kau datang terlambat, tolong maafkan kalau kami tidak menunggumu lagi. Sedang suara seruling dari Bo Chiong Long pun telah berubah menjadi gelak tertawa penuh kebanggaan. Kini semua permasalahan telah jadi jelas, tujuan Bo Chiong Long bersahabat dengan mereka ternyata hanya bertujuan mendapatkan hati In Beng Chu. Kekasih hati Bo Chiong Long ternyata merupakan kekasih hatinya juga, dalam keadaan begitu dia hanya bisa tertawa getir sambil berpikir, benar, aku memang datang terlambat. Tapi perubahan yang terjadi kemudian sungguh jauh di luar dugaannya, In Beng Chu tidak jadi menikah dengan Bo Chiong Long, melainkan menikah dengan seseorang yang kedatangannya jauh lebih terlambat. Daripada dirinya, orang yang menempati urutan keempat dalam kelompok lima sekawan, So Bun Mu. Dia tidak tahan lagi ingin tertawa, entah kenapa, dia justru lebih rela menyaksikan In Beng Chu menjadi janda seorang perampok daripada membiarkan dia menjadi nyonya Chiang Bun Jin Bu Tong Pei. Tentu saja dia tidak sampai tertawa karena Lan Giokeng telah menyadarkan kembali dari lamunannya. Hwe Kota Isu, kau mengapa kau tidak berbicara? Seakan baru mendusin dari impian, setelah berhasil menenangkan diri, jawabnya, tidak apa-apa, aku sedang berpikir. Tanda petik. Sementara pembicaraan sedang berlangsung, mereka telah tiba di sebuah persimpangan jalan, satu mengarah ke timur dan yang lain mengarah ke utara. Hwe Kota Isu pun menghentikan perjalanannya sambil berkata, aku sedang berpikir, ke arah mana aku harus pergi? Walaupun kedua jalan ini menuju ke arah yang beda, tapi bukanlah jalan yang menuju ke arah yang berlawanan, sahut Lan Giokeng cepat. Kecerdasan otak bocah ini memang jauh melampaui usianya, secara lamat-lamat, dia sudah dapat menebak kesulitan yang sedang dihadapi pendeta itu. Perkataanmu memang tepat sekali, yang ada sesungguhnya hanya mana yang lebih duluan, mana yang belakangan. Lan Giokeng merasa kurang leluasa untuk mengemukakan pendapatnya, terpaksa dia berlagak mengerti sambil mendengarkan pendeta itu berbicara lebih lanjut. Tong Hong Liang memberitahu kepadaku kalau dia sedang menuju Toan Hun Kok. Walaupun tiada permintaan apa-apa yang dia ajukan, namun antara Kok Chu Toan Hun Kok, hal siang dengan generasi dia sebelumnya pernah terjalin sengketa dan perselisihan yang dalam, bagaimanapun aku harus menguatirkan keselamatan jiwanya. Su Chowemu, Bu Siang Chin Jin adalah Ciam Pue yang paling kuhormati dan kagumi, dia minta aku membantumu mencarikan Kuik Teng Lai yang bukan lain adalah Toa Kokku sebelum aku. Menjadi pendeta, tapi ayah Tong Hong Liang pun merupakan sahabat karibku juga. Tiba-tiba Lan Giyokeng menukas perkataannya, jalan mana yang mengarah ke Toan Hun Kok? Jalan di sebelah timur. Sebetulnya Lan Giyokeng berjalan mengikuti di belakangnya, tapi sekarang dia berjalan lebih duluan dengan memilih arah timur. Kau pandai memecahkan kesulitan orang, bagus sekali, namun ku anjurkan kepadamu lebih baik dipikir sampai matang terlebih dulu sebelum melangkah. Aku telah memikirkannya dengan sangat jelas, beberapa kasus pembunuhan itu sudah 16 tahun lamanya dilacak dan diselidiki pihak Bu Tong Pei, namun hingga kini belum juga ditemukan titik terang, jadi apa salahnya bila masalah itu dikesampingkan sesaat? Sementara itu di hati kecilnya dia berpikir, teka-teki seputar asal usulku pun sejak lahir hingga sekarang masih menjadi sebuah tanda tanya besar, A-A-A-I, daripada tahu mungkin lebih baik bila tidak tahu. Kau masih belum memahami maksudku, selahwe-e-ko. Silahkan Ciampwe memberi petunjuk. Untuk menuju ke Toan Hunkok, kalau mau dibilang perjalanannya sangat jauh, tempat itu memang jauh, kalau mau dibilang dekat, sebenarnya memang dekat. Kalau mengikuti kecepatan kaki kita sekarang, paling banter tujuh hari lagi sudah akan tiba di tempat tujuan, hanya saja. Tanda petik. Hanya saja kenapa? Pernahkah kau berpikir, seandainya aku pun terjebak dalam lembah pemutus Sukma, berarti tidak ada orang lagi yang bisa memberi petunjuk kepadamu untuk menemukan Kuik Teng Lei? Urusan ada yang penting ada yang tidak. Kini keselamatan Tong Hong Toa Kho sedang terancam, sudah seharusnya kita pergi membantunya terlebih dulu. Wee-ko Taishu menghela napas panjang katanya, A-A-A-I, tidak disangka biar usiamu masih muda, namun kau jauh lebih mengerti persoalan daripada sementara orang dewasa. Lan Giok Heng tidak paham siapa yang dimaksud sebagai sementara orang dewasa, namun dia dapat melihat kalau ucapan tersebut diutarakan atas dasar suara hatinya. Biarpun Tong Hong Toa Kho belum pernah angkat saudara denganku, tapi kebaikan yang telah dia berikan kepadaku tidak bakal ku lupakan untuk selamanya. Terserah apapun yang akan dikatakan orang lain, aku tetap akan menganggapnya sebagai Toa Kho ku. Ciampo Wee, kalau kau pun bersedia menempuh bahaya demi keselamatannya, kenapa aku harus memikirkan kepentinganku sendiri? Kalau begitu kau bersikeras ingin ikut aku menuju lembah pemutus Sukma. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Lan Giok Heng, jangan-jangan pertikaian antara mereka dengan lembah pemutus Sukma tidak ingin dicampuri oleh dirinya, maka segera ujarnya, bila Lociampo Wee merasa tidak leluasa untuk mengajak serta aku, silahkan kau tunjukkan satu tempat tertentu dengan batasan waktu selama tiga bulan, biar aku menantimu di sana. Wee, kau tidak langsung menjawab, dia berpikir sejenak setelah itu baru berkata, hubunganmu dengan Tong Hong Liang terhitung sangat akrab, cicimu pun berada di rumah Sobon Hujin, rasanya tidak masalah kuajak serta kau mengunjungi Toan Hunkok. Perhitungan Wee Ko ternyata sangat tepat, setelah berjalan selama tujuh hari, betul saja mereka telah tiba di Toan Hunkok. Hanya saja, biarpun perhitungannya tepat, ada satu hal yang membuatnya tidak habis mengerti. Mengapa Tong Hong Liang tidak menunggu kedatangannya di tengah jalan? Betul, Tong Hong Liang memang tidak memohon kepadanya untuk melakukan sesuatu, tapi dia telah mengutus orang dengan membawa cincin mendiang ayahnya sebagai tanda pengenal, jelas ini bermakna minta bantuan. Seharusnya Tong Hong Liang pun bisa menduga, asal dia dapat meninggalkan garasi Yolin, sudah pasti akan muncul pula di lembah pemutus Sukma. Tong Hong Liang tidak lebih hanya berangkat dua jam lebih awal, mengapa ia tidak menunggunya di tengah jalan? Karena tidak diperoleh jawaban, terpaksa Wee Ko mengurainya begini, Tong Hong Siao adalah tokoh di antara sesat dan lurus, tabiatnya aneh dan sering sukar diduga. Watak Tong Hong Liang mirip sekali dengan bapaknya, mana mungkin aku bisa mengurai tindak tanduknya dengan nalar pada umumnya? Ternyata manusia yang bernama Hans Yang jauh di luar dugaan Lan Giyokeng. Dia adalah pentolan perampok, tempat tinggalnya pun disebut lembah pemutus Sukma, dalam bayangan Lan Giyokeng, dia pastilah seseorang dengan wajah bengis dan buas. Siapa tahu Hans Yang mempunyai wajah yang sangat bersih dengan tiga jenggot panjang yang terawat rapi, modelnya tidak beda jauh dengan seorang Syu Chai tua. Lembah pemutus Sukma pun bukan tanah perbukitan yang gersang, aneka bunga dan tumbuhan memenuhi seluruh lembah, ternyata tempat itu begitu subur bagaikan nirwana. Waktu itu Hans Yang sedang menjamu mereka di tengah kebun bunga. Di tengah kebun aneka bunga tumbuh mekar, ada gardu, ada bangunan loteng, ada pula gunung-gunungan dan kolam teratai, keindahannya bak sebuah lukisan hidup. Meja perjamuan disiapkan di tepi kolam teratai dengan dikelilingi gunung-gunungan yang terbuat dari batu Tai Li. Setelah mempersilahkan tamunya mengambil duduk, sambil tertawa terbahak-bahak ujar Hans Yang, maafkan Tai Su bila aku akan bicara terus terang, sungguh tidak ku sangka kau bisa kabur ke biara Siow Lin untuk menjadi seorang hwasyo juru masak. Masih teringat pada pertemuan kita yang terakhir kalinya, kalau tidak salah diselenggarakan di luar loteng rumah makan dekat Telaga Siow, waktu itu kita beberapa orang bertaruh minum arak melawanmu, siapa tahu biar kami bergabung pun ternyata tidak sanggup menangkan dirimu. A-a-ai, tanpa terasa 30 tahun sudah lewat. Benarkah begitu? A-a-ha, kalau bukan kau yang bercerita lagi, mungkin aku pun sudah melupakannya. Aku sendiri pun tidak menyangka kalau kau bisa menjadi pemilik lembah pemutus Sukma. Hans Yang tertawa. Hwe-e, ko Tai Su, walaupun kau sudah menjadi pendeta, namun dalam pandanganku kau masih tetap si Sam Hiap yang gagah dan berjiwa besar. Kini Lan Giokeng baru tahu kalau marga Hwe-e, ko sebelum jadi pendeta adalah marga si. Atas dasar apa kau berkata begitu tanya Hwe-e, ko? Dengan senyum tidak senyum sahut Hans Yang, kalau bukan demi sahabat, aku rasa tidak mungkin Tai Su akan mendatangi lembahku yang terpencil ini. Boleh tahu saudara cilik ini adalah Tanda petik, dia bernama Lan Giokeng, saudara angkat Tong Hongliang, lebih bagus lagi kalau Lan Xiao Hiap pun ikut datang. Silahkan. Duduk, tidak usah sungkan-sungkan. Han Tua, pandai benar kau menikmati hidup, tempat kediamanmu ini boleh dibilang ibarat nirwana, masa kau bilang? Lembah gersang yang terpencil kembali Hans Yang tertawa getir. Aku dipaksa untuk bersembunyi di sini menjadi cucu kura-kura yang tidak berani memperlihatkan kepala, kalau bukan seabunmu ingin membunuh istriku kemudian membunuhku, mana mungkin aku rela mengundurkan diri dari dunia persilatan. Seabunmu sudah mati banyak tahun, masa kau masih ingin balas dendam terhadap orang mati? Aku si Hwasyo hanya tahu membebaskan orang dari dosa dan karma, tidak ingin terlibat lagi dalam urusan dendam sakit hati yang ada dalam dunia persilatan. Aku justru ingin minta tolong Tai Su untuk membebaskan diriku dari bencana kemusnahan. Hanya saja, mau tidak mau memang harus terlibat dalam pertikaian dunia persilatan. Sebetulnya aku ingin mengandalkan masalah ini kepada Tong Hong Liang, tapi kini hanya Tai Su seorang yang bisa menolongku. Karena kau telah menyinggung soal Tong Hong Liang, aku ingin bertanya lebih dulu, benarkah Tong Hong Liang pernah mendatangi tempat ini? Benar, Hans Yang manggut-manggut. Kemudian sambil tertawa lanjutnya, Tai Su, sekalipun kau tidak bilang, aku pun tahu kalau kedatanganmu kali ini demi Tong Hong Liang. Sekarang di mana Tong Hong Liang berada? Masih berada di tempatku, sama sekali tidak kuganggu seujung rambut pun, hanya saja. Tanda petik. Hanya saja kau telah mengurungnya bukan? Harap Tai Su maklum, ilmu silat yang dimiliki Tong Hong Liang masih di atas kemampuanku, kalau toh pembicaraan tidak menyambung, aku harus gunakan segala care untuk melindungi diri sendiri. Pepatah kuno pun berkata, menangkap harimau gampang, melepaskan macan susah. Persoalan apa yang membuat pembicaraan kalian tidak nyambung? Padahal sederhana sekali, aku hanya mohon kepadanya untuk membantuku berbicara beberapa patah kata di hadapan Soe Bon Hu Jin, agar kawanan saudaraku bisa mencari sesuap nasi, Soe Bon Hu Jin adalah bibinya, setauku, keponakannya ini bisa jadi segera akan berubah menjadi setengah putranya, apa yang dia katakan, Soe Bon Hu Jin sudah pasti akan menurutinya. Aku memang mengetahui hubungan antara Tong Hong Liang dengan Soe Bon Hu Jin. Hanya saja, bukankah kau telah berkata, sudah sejak lama mengundurkan diri dari dunia persilatan? Harap ta isu maklum. Aku mundur dari dunia persilatan karena dipaksa. Bagiku, bisa saja hidup terus dalam lembah gersang ini, tapi para saudaraku toh butuh makan, butuh sesuap nasi. Terus terang saja, semenjak kematian Soe Bon Mu, saudara-saudaraku itu sudah berusaha lagi dengan pekerjaan lama mereka. Tapi kini ada orang enggan melepaskan kami, apa daya, kalau bukan aku yang tampil mewakili mereka, siapa lagi yang bakal tampil? Siapa yang kau maksudkan dengan orang-orang itu? HMM, sialan, pikir Hans yang dalam hati, sudah tahu masih berlagak tanya. Namun di luaran segera sahutnya, biarpun Soe Bon Mu telah mati, namun sekawanan pembantu utamanya yang dulu masih hidup. Siapa pemimpin kawanan itu? Seseorang yang bernama Liu Qiseng, masih ingat dengan orang ini. Apakah Liu Qiseng yang punya julukan Shou Chai dari Alam Baka? Betul. Liu Qiseng hanya bisa disebut sebagai kunsunya kawanan tersebut, dia tidak bisa dikatakan sebagai pentolannya. Dalam pandangan kelompok orang-orang itu, pemimpin mereka, masih tetap Soe Bon Mu. Tapi Soe Bon Mu toh sudah mati. Oleh sebab itulah dewasa ini hanya Soe Bon Hu Jin seorang yang mereka turuti perkataannya. Wee, kau Tai Su segera berpikir, bila aku yang berbicara, mungkin saja In Beng Cu akan memberi muka untukku. Cuma, apa yang ku dengar sekarang hanya merupakan penjelasan sepihak, mungkinkah dibalik ke semuanya itu masih ada persoalan lain? Belum habis ingatan itu melintas, terdengar Hans yang telah berkata lagi, Tai Su, kau dan Soe Bon Mu adalah saudara angkat, asal mau membantu kami, jelas bantuan Mu akan jauh lebih bermanfaat daripada bantuan Tong Hong Liang. Wee, kau termenung sejenak, kemudian bertanya, bolahkah aku berjumpa dulu dengan Tong Hong Liang? Hans yang segera tertawa tergelak. Di kalangan Hek Tu memang berlaku peraturan semacam ini, kalau Toh Tai Su baru merasa tenteram setelah bertemu Tong Hong Liang, tentu saja kami akan memenuhi keinginanmu. Waktu itu malam sudah menjelang tiba, lampu lampion tampak tergantung di seputar kolam teratai dan pepohonan di sekeliling gunung-gunungan, begitu banyaknya lentera yang terpasang membuat suasana di sekeliling sana tampak terang-benderang. Setelah meneguk dua cawan arak, kembali Hans yang berkata, Tai Su adalah seorang yang berjiwa terbuka, apalagi taruhan minum yang kita selenggarakan dulu rasanya belum memuaskan Tai Su, untuk perjumpaan kembali kita hari ini, biar aku orang Si Hon menghormati dulu Tai Su dengan secawan arak. Lebih baik kita minum setelah bertemu Tong Hong Liang nanti, cawan ini merupakan cawan penghormatanku, nanti kita baru. Minum lagi sepuasnya. Wee, kok jadi teringat kalau kedatangannya kali ini adalah ingin minta kembali Sandra dari tangan Hong Siang, bila tidak minum araknya, hal ini menandakan kalau dia tidak percaya. Karena itu sahutnya, baik, akan kuteguk habis cawan arak ini. Betul, masih ada lagi Lan Xiao Hiap, silahkan Lan Xiao Hiap pun menghabiskan secawan. Dia masih kecil, tidak pandai minum, tukas Wee, kok cepat, bila Han Kok Chu tetap ingin menjalankan peraturan dunia persilatan, biar cawan arak itu aku yang mewakilinya. Rupanya Wee, kok khawatir kalau Han Siang telah mencampuri arak itu dengan racun, dengan mengandalkan tenaga dalam yang dilatihnya secara tekun hampir dua puluhan tahun lamanya dalam biara Xiao Lin, dia yakin kedua cawan arak racun itu tidak bakal sampai mematikannya, oleh sebab itu dengan gaya sama sekali tidak curiga, dia pun menghabiskan cawan arak bagian Lan Giokeng. Setelah arak mengalir masuk ke dalam perut, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Wee, kok pun berpikir, ternyata arak yang dia tuang adalah arak jempolan, keharumannya sungguh luar biasa. Berpikir begitu, dia pun berseru, arak telah kuteguk, kenapa Han Kok Chu belum juga mempersilahkan Tong Hong Liang keluar. Tong Hong Liang sudah datang, di mana tanya Wee, kok tertegun. Han Siang segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha jauh di ujung langit, dekat di depan mata, silahkan. Tai Su periksa. Baru selesai perkataan itu di ucapkan, Wee, kok pun baru saja bangkit berdiri, terdengar. Belum. Seorang anak buah Han Siang telah melepaskan sebatang panah berapi. Anak panah itu dibidikkan ke arah gunung-gunungan dan memancarkan cahaya api berwarna kebiru-biruan. Sebetulnya di atas gunung-gunungan itu tidak terdapat gua, tapi sekarang, tiba-tiba saja dinding gunung-gunungan itu mereka lalu munculah mulut gua. Tong Hong Liang tampak berdiri di depan mulut gua itu. Tong Hong Toa Ko terkejut bercampur giranglan giokeng. Segera berteriak. Pada saat yang bersamaan Tong Hong Liang berteriak pula, Wee, kok Tai Su, mereka tidak bakal berani membunuhku, kau jangan termakan tipu muslihatnya. Belum selesai dia berkata, belaya am pintu gua yang mereka telah menutup kembali, gumpalan cahaya api berwarna kebiru-biruan itu pun seketika padam. Hei, apa yang kau lakukan terhadap Tong Hong Toa Ko teriaklan giokeng? Bukankah kau telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri, Tong Hong Toa Ko muselamat tanpa kekurangan sesuatu apapun? Mengapa kau tidak membebaskannya? Engkau cilik, ujar Hans yang sambil tertawa tergelak, kelihatannya kau masih belum seberapa paham dengan peraturan yang berlaku di kalangan hitam. Dia memang tidak paham, tapi aku paham. Ajukan syaratmu sekarang. Tai Su, aku orang Sihan selalu menyukai transaksi yang adil, dalam kasus ini akulah seng korban, tapi aku tidak bakal menuntut ganti rugi nyawa dari siapapun. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan, oleh karena itu aku yakin semua prasyarat yang kuajukan adalah syarat yang adil dan masuk akal, tapi bila kau khawatir tertipu atau terperangkap, lebih baik tidak usah kita bicarakan lagi. We, kau segera berpikir, seandainya permintaan dia hanya ingin aku mintakan pengertian dari In Beng Cu dan semua yang mereka katakan tadi memang kata-kata yang jujur, aku rasa permintaan semacam ini tidak kelewat batas. Maka dia pun berkata, semasa suaminya masih hidup, seabun hujan tidak pernah mau mencampuri urusan suaminya. Tapi bila dengan sepatah katanya, Liu Qiseng sekalian benar-benar mau mengakhiri pertarungan, aku rasa dia pasti akan berbicara. Yang kami harapkan bukan hanya sepatah kata itu saja, melainkan menginginkan dia bicara akan dua hal. Lalu perkataan apa lagi yang kalian inginkan? Minta dia menyerahkan semua kekuasaan yang diperoleh dari suaminya dulu di hadapan Liu Qiseng sekalian. Maaf, aku tidak memahami maksud perkataanmu itu, toh orangnya sudah mati, kekuasaan apa lagi yang kalian harapkan? Dulu, Liu Qiseng dan kelompoknya merupakan gabungan dari 19 markas Liu Lim Chai Chu di wilayah air dan daratan, untuk menyatakan kesetiaan mereka terhadap seabunmu. Orang-orang itu secara bersama-sama telah menyerahkan sebuah lencana emas yang berukirkan nama dari 19 keluarga Liu Qiseng sebagai pernyataan kepatuhan mereka terhadap seabunmu yang telah diangkat menjadi Liu Qiseng. Lencana emas itu bisa diserahkan oleh Beng Cu kepada siapapun untuk menyampaikan perintah kemunculan lencana emas sama seperti kehadiran Beng Cu pribadi. Waktu itu sama sekali tidak disertai keterangan kalau Seng Beng Cu meninggal maka pengaruh lencana emas ikut lenyap. Oleh karena itulah meski orangnya telah mati namun kekuasaannya masih tetap utuh. Kini Wei Eko sedikit rada mengerti, ujarnya kemudian, jadi menurut perkataanmu, karena seabun Hu Jin memegang lencana emas itu maka dia pun bisa menjadi Liu Qiseng Beng Cu. Betul, seandainya dia serahkan lencana emas itu kepada putrinya, biarpun putrinya masih seorang budak ingusan, dia sama saja dapat menjadi seorang Liu Qiseng Beng Cu, atau paling tidak bisa menjadi Chong Chai Cu dari 19 keluarga. Tapi menurut apa yang ku ketahui, mereka ibu dan anak sudah lama hidup mengasingkan diri di luar perbatasan, di sebuah gunung yang terpencil dan jauh dari keramaian dunia, sudah pasti mereka tidak bakalan mau menjadi Liu Qim Beng Cu. Mau atau tidak, itu urusan mereka, tukas Han Xiang, tapi dalam kenyataan, lencana emas itu masih berada di tangan seabun Hu Jin. Han Kok Cu, kata Wei Eko kemudian dengan suara hambar, ternyata perhitungan siapamu memang luar biasa, kalau sampai begitu keadaannya, bukan saja Liu Qiseng dan kawan-kawannya tidak akan menyusahkan dirimu lagi, malah sebaliknya mereka bakal menjadi anak buahmu. HMM Hans yang mendengus dingin, bukan berarti aku berniat merebut kekuasaan ini, tapi paling tidak berilah keadilan untukku. Anak istriku telah mati di tangan seabunmu, jelas aku harus membalas dendam sakit hati ini, anak buahku selama banyak tahun pun hidup tertekan dan sengsara, masa tidak pantas untuk memberi sedikit ganti rugi bagi mereka semua. Untuk sesaat weh, Kota Isu hanya termenung tanpa bicara, pikirnya, bicara sejujurnya, perbuatan seabunmu yang mengakibatkan keluarganya berantakan memang merupakan tindakan yang sedikit kelewatan, sewajarnya bila Beng Cu menebuskan dosa dan kesalahan suaminya di masa itu. Namun Hans yang pun bukan orang baik-baik, jika membiarkan dia jadi lioklim Beng Cu, sudah jelas kedudukan tersebut akan semakin membuatnya malang melintang dengan segala kejahatan dan kebusukan. Lagipula sewaktu dia berhianat terhadap seabunmu tempoh hari, bukankah dia pun berniat menghabisi nyawa seabunmu dan keluarganya? Belum sempat dia mengucapkan sesuatu, kembali Hans yang telah berkata, Ta Isu, bukankah kau berkata akan datang membebaskan semua dosa dan karma buruk? Kini keputusan berada pada ucapanmu. Aku harus berbicara dulu dengan seabun hujin sebelum menyinggung masalah lain. Itulah sebabnya aku mohon agar Ta Isu bersedia menyampaikan permintaan mereka itu kepada seabun hujin. Ta Isu, bila kau anggap prasyarat yang ku kemukan masuk akal dan cengli, silahkan ucapkan janjimu, kami percaya kau pasti tak akan mengecewakan harapan kami semua. Perkataan dari Hans yang ini memang sangat diplomatis, posisi yang dihadapi Weko sekarang ibarat orang yang sudah didesak hingga berada di sudut dinding, tidak mungkin bisa berkelit lagi, bagaimanapun harus mengemukakan sikapnya. Sebetulnya Hans yang hanya minta tolong kepadanya untuk menyampaikan perkataan, apakah nantinya dia akan sampaikan kepada seabun hujin atau tidak, sebetulnya tidak ada yang bakal tahu. Soal apakah seabun hujin bersedia menyerahkan lencana emas itu atau tidak pun merupakan urusan seabun hujin, sama sekali tidak ada sangkut paut dengan dirinya. Semisal gagal, itupun dia hanya kehilangan muka karena kata-katanya tidak berpengaruh. Bila berganti orang lain, bisa saja dia pura-pura menyanggupi permintaan Hans yang dan berusaha membebaskan tong hong liang terlebih dulu. Namun Hwee Kho bukanlah manusia seperti itu, sejak 30 tahun berselang dia sudah merupakan seorang pendekar yang punya nama besar, apalagi sekarang pun sudah menjadi murid Buddha, bagaimana mungkin dia mau berbohong? Lagipula dia ingin mencari dahulu apakah prasyarat yang diajukan Hans yang cukup masuk di akal atau tidak, kemudian baru membantu orang itu untuk berbicara dengan seabun hujin. Hwee Kho merasakan hatinya sangat kalut, sementara dia masih ragu, mendadak pandangan matanya terasa jadi gelap, tahu-tahu kepalanya merasa pening dan pandangan matanya berkunang-kunang, perubahan ini kontan membuat hatinya terperanjat. Walaupun pandangan matanya jadi gelap, tapi pikiran dan hatinya tiba-tiba jadi terang. Dalam pada itu Hans yang sedang mengawasinya dengan pandangan tajam, tegurnya dingin, Hwee Kho Taisu, sebetulnya. Belum selesai dia berkata, mendadak Hwee Kho melompat bangun, sambil menuding bentaknya, Hans yang berani amat kau gunakan kerenajis yang memalukan semacam ini untuk menghadapiku. Segulung pancaran air tiba-tiba menyembur keluar dari ujung jarinya, pancaran cairan itu menyebarkan bau wanginya arak yang sangat kental. Ternyata Hwee Kho telah menggunakan tenaga dalam tingkat tingginya untuk memaksa keluar dua cawan arak yang diteguknya tadi melalui ujung jarinya dalam bentuk panah arak. Hans yang tidak sempat bangkit berdiri, bangkunya langsung didorong ke belakang, sementara ujung bajunya dikebaskan untuk menangkis. Butiran arak segera memancar keempat penjuru, Aduh terdengar jerian ngeri bergema memecahkan keheningan, metu seorang anak buah Hans yang yang kebetulan berdiri di samping sana terhajar telak hingga buta. Ujung baju Hans yang sendiri pun telah bertambah dengan lubang-lubang kecil yang tidak terhitung jumlahnya, bentuk lubang itu persis seperti sarang lebah. Biar begitu, dia sempat mengulung poci arak yang berada di atas meja itu kemudian berikut bangkunya telah melompat mundur sejauh satu tombak lebih. Tunggu sebentar bentuk Hans yang nyaring, dengan tangan. Kiri memegang poci, tangan kanannya melakukan bacokan, dia babat poci arak itu hingga terbelah menjadi dua bagian. Sambil mengangkat belahan poci arak itu dan diarahkan ke depan, teriaknya. Hwe E Kota Isu, coba kau perhatikan dengan jelas. Dalam poci arak ini sama sekali tidak ada alat rahasia. Arak yang tersimpan pun sama. Padahal aku meneguk arak itu jauh lebih banyak ketimbang kau. Sebenarnya Hwe E Kocuriga kalau dia telah mencampuri arak itu dengan racun, tapi sekarang dia mulai meragukan kecurigaannya itu, jangan-jangan dia telah salah menduga. Pikirnya, kemampuan Hans yang melepaskan racun belum termasuk nomor wahid. Bila dia benar-benar menggunakan racun, masa aku tidak dapat merasakannya? Tapi aneh, mengapa sekarang? Belum habis dia berpikir, perasaan pusing dan berkunang kembali muncul secara tiba-tiba. Hwe E Koma mencoba mengatur pernapasan, dia merasa peredaran hawa murninya sudah menjumpai hambatan, maka setelah berhasil mengendalikan diri ujarnya, baik, anggap aku telah salah menuduhmu, silahkan duduk kembali ke tempat semula, mari kita berbicara lagi. Pembicaraan antar teman berdasarkan saling percaya, bila Taisu memang menaruh curiga, lebih baik pembicaraan hari ini kita hentikan sampai di sini saja. Hwe E Koma tidak habis mengerti mengapa dirinya bisa keracunan, tapi sudah jelas terlihat kalau pihak lawan sedang menjalankan siasat menunda pasukan. Sekuat tenaga dia berusaha mengendalikan diri, tidak membiarkan Hans Yang menemukan perubahan mimik mukanya, dengan hambar ujarnya, baik, sementara waktu tidak usah kita bicarakan, hanya saja. Mendadak sambil mementak dia menerkam ke depan, serunya. Hanya saja, kau harus menghantarkan aku dan Tong Hong Li yang meninggalkan tempat ini. Hans Yang tidak sempat menghindarkan diri, terpaksa dia balas mencengkeram tubuh Hwe E Koma. Sebetulnya dia pun mempelajari ilmu cakar elang toalek engjiao keng, siapa tahu ketika cakar kedua belah pihak saling membentur, terjadi suara benturan yang keras diikuti kulit tubuhnya serasa disayat dengan golok, tahu-tahu lengan kanan Hans Yang telah muncul sebuah mulut luka yang merekah besar, darah bercucuran tiada hentinya. Taisu teriak Hans Yang dengan napas tersengkal, kecurigaanmu kelewat besar, sebenarnya aku hendak menghantar keluar Tong Hong Li yang tapi paling tidak kau harus memberi kesempatan kepadaku untuk terbicara. Begitu menggunakan tenaga dalamnya, Hwe E Koma segera merasakan peredaran tenaga dalam dadanya jadi kalut, seolah-olah seluruh badannya akan terlepas saja, bahkan kondisi badan pun kian bertambah menyusut. Cepat dia berpaling ke arah Lan Giokeng sambil berpikir, bocah ini tidak meneguk arak, rasanya dia tidak bakalan keracunan. Namun dalam kondisi seperti ini, dia tidak dapat memperingatkan Lan Giokeng, minta dia segera melarikan diri. Belum lenyap ingatan itu, terlihat kepala Lan Giokeng tiba-tiba terkulai lemas, dia seperti tidak dapat duduk dengan tegak lagi, tubuh berikut bangkunya roboh terjungkal ke tanah. Hwe E Koma terkesiap, baru saja hendak menerjang maju, anak buah Hans yang sudah keburu meluruk maju ke depan, Hwe E Koma segera mengerahkan sisa kekuatannya untuk memukul, menendang dan merobohkan beberapa orang lagi, tapi sayang pandangan matanya jadi kabur, yang terlihat kini hanya bayangan hitam yang kabur, kekuatan badannya semakin melemah, dalam waktu singkat, dia berhasil merobohkan beberapa orang itu. Untung saja kawanan anak buah Hans yang kedar dibuatnya oleh kejadian ini, untuk sesaat mereka tidak berani lagi untuk maju ke depan. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita berseru sambil tertawa cekikikan, Hwe E Koma, sungguh hebat kepandayanmu, sayang sedikit terlambat ketika kau sadar mulai keracunan. Di hadapannya muncul seorang wanita cantik setengah umur, biarpun pandangan matanya sudah mulai kabur, namun dia masih cukup mengenali siapakah wanita itu, bahkan biar sudah terbakar jadi abu pun dia tetap dapat mengenali. Siang Geronio, ternyata kau yang telah meracuni kami bentak Hwe E Konya Ring, suara bentakan itu penuh dengan hawa amarah, tapi kedengaran mulai gemetar. Siang Geronio tampak sangat bangga, katanya lagi sambil tertawa terkekeh, sekarang tentunya kau sudah tahu bukan kalau tuduhanmu terhadap hontua salah besar? Hehehehe, kalau bukan lo Nio turun tangan sendiri, mana mungkin tokoh hebat semacam kau bisa masuk perangkap. Tidak memalukan bila lolap dipecundangi manusia macam kau, tapi ada satu hal aku kurang jelas, mohon diberi petunjuk, ujar Hwe E Konya tiba-tiba. Suara tertawa Siang Geronio makin keras. Terima kasih banyak atas pujian Taisu, kenapa persoalan apa yang ingin kau ketahui? Dalam arak tiada racun, aku ingin tahu dengan care apa kau mempercudang diriku? Ketika seseorang merasa telah melakukan sebuah hasil karya yang membanggakan, yang paling dia takuti adalah bila orang lain tidak mengetahui secara jelas. Pertanyaan dari Hwe E Konya ibarat sedang menggaruk bagian tubuhnya yang paling gatal, kontan saja Siang Geronio tertawa terkekeh. Hahaha, bila tidak ku beritahu-tahu, mungkin sampai mampus pun kau akan jadi setan pikun. Meracuni orang sama dengan ilmu silat, semuanya terdiri dari beberapa tingkatan, kau sangka hanya lewat arak dan hidangan saja racun baru bisa disebar? Kau salah besar, terus terang saja, semenjak pertama kali kau melangkah ke tempat ini, tubuhmu sudah mulai keracunan. Aku jadi semakin tidak habis mengerti, bukankah waktu itu kau belum datang, bagaimana mungkin bisa menyebar racun? Kemudian, sejak kapan kau menyebar racun? Mengapa aku sama sekali tidak merasa? Siang Geronio tertawa lebar. Siapa suruh kau kurang hati-hati, Pernahkah kau memperhatikan sesuatu? Ketika baru datang tadi, langit belum gelap, tapi mengapa di empat penjuru gardu ini sudah disulut lilin? Seolah baru mendusin dari impian, weh, kau segera berseru, jadi racun itu berasal dari keempat batang lilin itu. Betul, lilin itu terbuat dari tujuh macam bahan pemabok, yang hebat adalah setelah bahan-bahan itu tercampur, sama sekali tidak menyebarkan bau harum apapun, itulah sebabnya kehadiran racun ini sama sekali tidak bisa dirasakan oleh jagoan tangguh macam dirimu. Setelah berhenti sejenak, kembali terusnya, racun ini bekerja sangat lambat, satu menit lebih lama lilin itu menyala, satu menit lebih dalam kau keracunan. Pada mulanya kau tidak bakalan berasa, tapi di saat kau mulai merasakan hal ini, maka keadaan sudah terlambat, sehebat apapun, tenaga dalam yang kau miliki, jangan harap bisa mengusir pengaruh racun tersebut. Hebatnya tenaga dalam seseorang hanya bisa menunda saatmu jatuh tidak sadarkan diri, tapi sayangnya semakin kau gunakan tenaga dalam untuk melawan, racun akan semakin dalam menyusup dalam tubuhmu. Kalau tidak percaya, cobalah sekarang, coba lihat apakah kau masih bisa mengerahkan tenaga murnimu. Wee, kau sengaja minta petunjuk darinya, tujuan yang utama adalah berusaha untuk mengulur waktu, dia berharap bisa menggunakan waktu yang sesaat untuk mengusir pengaruh racun dari tubuhnya. Tapi sekarang dia tidak perlu mencoba lagi, sebab sudah tahu kalau apa yang dikatakan Siang Go Nio memang tidak bohong, kini lambungnya terasa kosong melompong, bukan saja tidak dapat menggiring hawa murninya berkumpul di tantian, sebaliknya dia merasa makin lama tubuhnya semakin terurai dan terlumat dalam udara. Lebih baik beristirahatlah dengan tenang, kata Siang Go Nio sambil tertawa, mengingat hubungan kita selama banyak tahun, tidak nanti aku akan mencabut nyawamu. Yang kuinginkan hanya bocah itu. Hantua, aku telah membantumu, jadi bocah silan itu bisakah serahkan kepada ku bukan? Buat apa aku minta bocah itu? Cuma khawatirnya ada yang merasa keberatan. Siapa Tong Hong Liang? Kontan Siang Go Nio tertawa dingin. HMM, dia sangka masih berhak untuk ikut bicara di sini jengeknya. Tiba-tiba dia teringat kalau Tong Hong Liang sudah terjatuh ke tangan Hong Siang, lantas buat apa dia harus mengucapkan perkataan seperti itu? Begitu ingatan tadi melintas, segera katanya, baik, sekarang aku akan membawa dulu bocah itu, daripada nanti aku mesti berebut lagi dengan orang lain. Eeei, tidak benar. Tanda petik. Sebetulnya Lan Giokeng berbaring di atas meja dalam keadaan. Tudak sadarkan diri, tapi sekarang, secara tiba-tiba dia melompat bangun, kemudian, bluk, bluk, dua orang anak buah Hong Siang yang sedang mengawasinya dari samping tahu-tahu sudah roboh tertelentang di atas tanah. Ternyata walaupun dalam arak yang disuguhkan Hong Siang tidak dicampuri racun, namun setelah meneguk arak lalu menghisap hawa racun yang tersebar dari lilin yang terbakar, daya kerja racun menyebar semakin cepat. Itulah sebabnya ketika Wee Ko merasa kalau dirinya sudah keracunan, Lan Giokeng sendiri baru saja mulai merasa agak pening, namun sama sekali belum sadarkan diri. Alasan lain mengapa racun dalam tubuhnya bekerja jauh lebih lambat dari Wee Ko adalah, meski dalam hal tenaga dalam dia masih kalah jauh dibandingkan Wee Ko, namun simhoat tenaga dalam yang dipelajarinya adalah tenaga dalam murni yang dipelajari langsung dari bus yang cinjin, tenaga dalamnya lebih menang dalam hal kemurnian, maka di saat dia berlagak mabok dengan memperlemah nafasnya, otomatis daya kerja racun pun jadi semakin melambat. Begitu cepat dia bertindak, mendadak Lan Giokeng telah mencabut keluar pedangnya dan melancarkan sebuah tusukan ke tubuh Siang Goonio. Tentu saja Siang Goonio tidak memandang sebelah mata pun terhadap datangnya ancaman, sambil mengebaskan ujung bajunya dia berkata sambil tertawa lembut, aku hanya berniat baik kepadamu, buat apa? Belum habis berkataan itu diucapkan, bereetau-tau ujung bajunya sudah terpapas oleh sambaran pedang Lan Giokeng yang cepat bagaikan sambaran kilat dan robek sebagian. Sekarang Siang Goonio baru terkejut, dia tidak habis mengerti, baru berpisah satu bulan kenapa ilmu pedang Lan Giokeng dapat mengalami kemajuan sedemikian cepatnya. Dari mana dia bisa tahu kalau dalam sebulan belakangan, bukan saja dia telah mendapat petunjuk dari Tong Hong Liang bahkan selama berada dalam biara Siolin, secara beruntun dia telah menyaksikan pertarungan antara Tong Hong Liang dengan Wan Seng dan Wan Tin, lalu menyaksikan pula pertarungan Hwe Ekom lawan Pun Butai Su, ketua Tiang Lo dari ruang Tatmo, sekalipun pertarungan mereka bukan pertandingan pedang, namun dengan pemahaman yang diperoleh sepanjang pertarungan itu berlangsung, kepesatan ilmu silat yang diperoleh Lan Giokeng saat ini boleh dibilang jauh di atas kemampuannya dulu. Begitu menyaksikan Lan Giokeng dapat menggunakan ilmu pedang sedemikian hebatnya, Hwe Ekom merasa kegirangan setengah mati, namun dibalik rasa gembira, diam-diam dia pun berpekik, sayang pikirnya, kepintaran bocah ini memang lain daripada yang lain, hanya sayang dia masih kekurangan pengalaman, coba kalau dia menunggu sebentar lagi, sampai wanita siluman itu berjalan mendekatinya baru melancarkan serangan, besar harapan perempuan itu tidak bisa meloloskan diri lagi. Dengan perasaan kaget bercampur ragu siang Go Nio melompat mundur ke belakang, kemudian menyelingap kebalik penyekat ruangan. Dalam pada itu Hwe Ekom merasakan kepalanya makin lama makin bertambah pening, buru-buru teriaknya, mau menangkap bajingan, bekuk pentolanya lebih dulu. Dalam Toan Hun Kok, Han Siang adalah tuan rumah, kalau bisa membekuk Han Siang tentu saja manfaatnya jauh lebih besar ketimbang membekuk siang Go Nio. Selain itu Kung Fu yang dimiliki Han Siang masih sedikit di bawah siang Go Nio, itu berarti kesempatan untuk berhasil jauh lebih besar. Hwe Ekom bisa berpikir ke situ, begitu pula dengan Lan Giyokeng. Dengan cepat dia mengambil keputusan dan langsung menerkam ke arah Han Siang. Melihat datangnya ancaman, Han Siang dengan jurus Wan Kiong. Si Tiau, menarik gendawa memanah Raja Wali, segera mengancam jalan darah Sam Yohiat ditekukan lengan Lan Giyokeng, cepat bocah itu membalik pedangnya balas membacok. Serangan bagus bentak Han Siang. Sambil menekuk lutut dan memutar arah, dia menggunakan ilmu Kina Jio Hoat balas mengancam lengan lawan. Saat itu jurus serangan Lan Giyokeng sudah terlanjur digunakan hingga puncak, tampaknya susah baginya untuk meloloskan diri dari cengkeraman tersebut. Hal ini bukan disebabkan ilmu silat Han Siang jauh lebih baik dari Siang Go Nio, melainkan karena dia sudah melihat kerugian yang diderita perempuan itu maka jauh sebelumnya sudah membuat persiapan. Mi, bagaimanapun, yang menonton dari samping arena dapat melihat situasi jauh lebih jelas, di saat dia sangka bakal peroleh kemenangan itulah tiba-tiba terdengar Siang Go Nio berteriak keras, kokcu, hati-hati. Belum habis dia berkata, meta pedang Lan Giyokeng yang sesungguhnya sudah berada pada posisi tidak mungkin membalik itulah tiba-tiba memercikan bunga pedang, kemudian dari arah yang sama sekali tidak diduga Han Siang mendadak menusuk masuk. Dalam gugupnya cepat-cepat Han Siang menekuk pinggang sambil membuang tubuhnya nyaris menempel di atas tanah, meski cukup cepat dia berkelit hingga bagian tubuhnya yang mematikan berhasil terlindungi, tidak urung ujung pedang Lan Giyokeng sempat menusuk juga tubuhnya. Han Siang merasakan tengkutnya tersambar angin dingin, dengan perasaan bergidik pekitnya dalam hati, mampus aku kali ini. Di luar dugaan, ternyata dia tidak merasakan kesakitan. Ternyata babatan pedang dari Lan Giyokeng itu hanya menyambar lewat nyaris menempel di atas bahunya, akibat babatan tersebut hanya selapis kulit tubuhnya saja yang tersayat. Sementara itu Lan Giyokeng sendiri pun damdiam menarik napas dingin, pikirnya, coba kalau aku menggunakan tenaganya dua bagian lebih besar, dia pasti terluka parah. Aai, sungguh tidak nyana kemampuanku demikian tidak becus. Bagaikan keledai malas yang menggelinding, Han Siang menyingkir sejauh beberapa tombak dari arna pertarungan. Kok Chu, jangan gugup, terdengar Siang Go Nio berseru sambil tertawa, bocah itu sudah kehabisan tenaga. Ketika Han Siang bangkit berdiri, betul saja, dia jumpai Lan Giyokeng hanya berdiri di tempat semula dan sama sekali tidak mengejarnya. Namun sayang keadaannya sekarang sudah ibarat burung yang kaget oleh panah, mana mungkin berani maju kembali? Dalam pada itu Siang Go Nio telah muncul kembali dari balik sekatan, dengan lembut ujarnya, Anak Keng, aku tidak bakal mencelakaimu, asal mau memanggil ibu angkat kepadaku, bukan saja aku akan segera menolongmu bahkan akan kuberikan juga obat pemunahnya. Waktu itu Lan Giyokeng merasakan otaknya seperti mau meledak, beratnya bukan kepalang. Namun meski sudah ingin tidur, dia masih berusaha untuk mempertahankan diri, umpatnya, kau, kau siluman perempuan, bunuhlah aku, tidak nanti aku akan. Tanda petik. Belum selesai bicara tiba-tiba terdengar suara benda berat yang jatuh ke tanah, ternyata Wee Kota Isu bagaikan sebatang balok kayu sudah roboh terjungkal ke tanah. Ternyata setelah menyaksikan racun yang berada dalam tubuh Lan Giyokeng mulai bekerja, harapan pun pupus sudah, hawa murni yang masih tersisa dalam tantian pun otomatis membuyar. Hal ini membuat kesadarannya tidak dapat dipertahankan lagi. Wee, Wee Kota Isu, teriak Lan Giyokeng dengan suara, parau. Sayang dia tidak dapat mendengar suara teriakan sendiri, dia sudah tidak mampu berteriak lagi. Namun lamat-lamat, dia seperti mendengar suara laan napas yang gonyo disusul ucapannya, aaaai dasar bocah yang tidak tahu diri. Mendadak pandangan matanya jadi gelap, dia pun roboh tidak sadarkan diri. Hang Kok Chu, sambil tertawa ujar siang gonyo, kali ini mereka benar-benar sudah pingsan, bukan pura-pura lagi, kau tidak usah khawatir. Keadaan Hans yang sungguh mengenaskan, selain malu dia pun merasa sangat kehilangan muka, sambil tertawa paksa katanya, bocah ini selain pintar, nyalinya sangat besar. Terus terang saja bukan hanya gonyo saja yang menyukainya, meski aku sempat tersayat oleh pedangnya, jujur saja, aku tetap tidak tega untuk melukainya. Siang gonyo marmen dengus. Sudah, tidak usah bicara yang bukan-bukan lagi, mari kita kembali ke pokok persoalan. Aku telah membantu usahamu, lantas apa balasanmu untukku? Sebenarnya dia menunggu tindakan Hans yang yang secara otomatis menyerahkan Lan Giokeng kepadanya, siapa tahu orang itu hanya membungkam saja. Diam-diam siang gonyo jadi jengkel, pikirnya, sudah jelas kau tahu kalau aku menyukai bocah ini, tapi masih sengaja berlagak pailon. HMM, paling tidak kau harusnya bilang begini, kalau kau begitu menyukainya, ambillah. Belum lagi ingatan itu melintas, tiba-tiba terdengar seseorang berkata, jangan lupa masih ada aku. Bersamaan dengan bergemanya perkataan itu, dari balik sekat ruang telah berjalan keluar seseorang, ternyata dia tidak lain adalah Tong Hong Liang. Rupanya di dalam gua di balik gunung-gunungan itu terdapat sebuah lorong bawah tanah yang langsung menembus keruangan Huan Chuiket ini. Ngo Nio, tidak nyana tanganmu begitu panjang hingga bisa menjamah ke tempat ini. Mengagumkan, sungguh mengagumkan sindir Tong Hong Liang. HMM, memangnya aku masih punya nilai untuk dikagumi balas yang Go Nio ketus. Bukan saja aku kagum karena tanganmu yang begitu panjang, terlebih kagum lagi karena siasatmu yang begitu licik dan keji. Hei, dengan care apa pula kau bisa membiarkan situatong memberi izin kepadamu untuk keluyuran. Sewaktu berjumpa di tengah jalan tempoh hari, Siang Go Nio telah menderita kekalahan di tangan Tong Hong Liang, bahkan menderita kekalahan yang amat mengenaskan, sedikit banyak dia merasa jori juga menghadapi orang ini. Cepat sahutnya, kau tidak usah mencampuri urusanku. HMM, aku hanya ingin tanya, mau apa kau datang kemari? Sama seperti kau, datang kemari untuk menanyakan balas jasa dari Hong Kok Chu, sahut Tong Hong Liang sambil tersenyum. Tong Hong Liang, hari ini aku tidak ingin membuat perhitungan denganmu, tapi kau pun jangan mencoba mencampuri urusanku. Tahukah kau, aku adalah sahabat karib gurumu, seandainya gurumu berada di sini pun, dia pasti akan memberi muka kepadaku. Kembali Tong Hong Liang tertawa. Kesatu, sahabat lamamu kelewat banyak, aku tidak berminat untuk mengetahuinya. Kedua, aku tidak pernah mencampuri urusan lama guruku. Ketiga, sejak terjun ke dalam dunia persilatan, guruku tidak pernah lagi mencampuri urusan pribadiku. Xiang Gergonio benar-benar dibuat menangis tidak bisa tertawa pun tidak mampu, hampir saja dia tidak tahan untuk melukainya dengan racun, tapi setelah mendapat pelajaran tempoh hari, dia semakin sadar akan kehebatan ilmu silat Tong Hong Liang, bahkan sudah jauh mengungguli gurunya di masa lampau, maka dia tidak berani bertindak gegabah. Sembari berpaling ke arah Hans Yang, ujarnya sambil tertawa dingin, Han Kok Chu, permainan sandiwaramu dengan Tong Hong Liang benar-benar sangat hebat, bahkan aku sendiri pun nyaris tertelabui. Hehehe, apakah sekarang kalian akan bekerja sama lagi untuk menghadapiku? Hans Yang tertawa getir. Ucapan Gergonio terlampau serius, kalian berdua sama-sama telah membantuku, mana mungkin aku akan pilih kasih. Bantuan apa yang telah dia berikan kepadamu tanya Xiang Gergonio cepat. Tanpa dia, Hwee Kota Isu yang sudah menjadi pendeta di biara Siaulim ini mana mungkin bakal muncul di Tong Hun Kok? Kembali Xiang Gergonio tertawa dingin. Aku tahu, dalam hal menipu orang, aku memang tidak sanggup menandingi Tong Hong Liang, tapi kalau hanya berhasil membohongi pendeta itu hingga muncul di sini, memangnya dia bakal membantumu menyelesaikan cita-cita. Benar, seandainya tiada bantuan dari Ngonio, kami pun tidak mampu menghadapi Hwee Osyo itu. Maka dari itulah aku menaruh rasa berterima kasih yang sama terhadap kalian berdua. Tolong kalian sudi memandang wajahku dengan tidak melakukan benturan sendiri, semua persoalan mari kita rundingkan secara baik-baik. Bila kalian sudah memperoleh pemahaman, aku akan melaksanakan apapun keputusan itu. Tolong jangan menyusahkan diriku. Baik, kalau memang Hwee Osyo itu datang karena tertipu olehnya, ku tinggalkan Hwee Osyo itu untuknya, sementara aku menginginkan bocah silan itu. Tidak, tukas Tong Hong Liang cepat, Hwee Osyo itu untukmu, aku minta Lan Giokeng saja. Kurang ajar, aku toh seorang wanita, buat apa mendapatkan seorang Hwee Osyo? Hahaha siapa tahu kau ingin mencicipinya. Dasar sialan, mulut anjing memang tidak bakal muncul gading. Loneo tidak sudi ribut denganmu. Tapi jangan kasangka Loneo bisa dipermainkan sesuka hatimu. Siapa yang sedang mempermainkan dirimu? Kalau kau tidak mau Hwee Osyo, itu mah urusanmu sendiri. Lan Giokeng adalah adik angkatku, tidak nanti akanku serahkan kepadamu. Han Kok Chu, bagaimana menurut kau teriak Siang Go Nio kemudian? Han Siang angkat kedua belah tangannya sambil menggeleng. Terus terang, aku tidak ingin menyalahi kalian berdua, namun, aku pun tidak ingin membantu pihak manapun. Han Kok Chu, jadi kau sangka aku tidak mampu mengalahkan Tong Hong Liang? Lebih baik kalian berdua jangan sampai saling bertempur. Han Kok Chu, kembali Siang Go Nio berkata ketus, kalau memang kau enggan membantuku, lebih baik biarkan aku mati di sini saja. Sembari berkata dia sudah mencabut sebatang jerum beracun dan mengarahkan ujung jerum yang tajam ke atas tenggorokan sendiri. Go Nio, jangan teriak Han Siang. Apa salahnya biarkan aku mati? Bukankah lebih baik untukmu? HMM, biar kau enggan membantuku, ada orang pasti akan membantuku. Tentu saja Han Siang mengerti siapa yang dimaksud ada orang itu, pikirnya, tidak jelas ancamannya untuk bunuh diri itu sungguhan atau hanya gertak sambal. Tapi seandainya dia benar-benar mati di dalam lembah pemutus Sukma, kekasih gelapnya, Bong Ji Sian Seng pasti akan datang kemari untuk membuat keonaran. Sebagai mana diketahui, keluarga Tong dari wilayah Sukuhan mempunyai julukan sebagai keluarga senjata rahasia nomor wahid di kolong langit. Tong Ji Sian Seng Tong Tiong San adalah anggota keluarga Tong dari Sukuhan, kakaknya Tong Pak San sudah meninggal, itu berarti dewasa ini dialah orang dengan kedudukan paling tinggi dalam keluarga Tong. Jangan lagi Han Siang tidak bernyali untuk mengusiknya, bahkan para Chi Yang Bun Jin dari pelbagai partai besar pun rata-rata menaruh perasaan di juri terhadapnya. Mimpi pun Han Siang tidak menyangka kalau Siang Go Nio bakal membuat tulah, saking kagetnya dia sampai gugup dan panik tidak karuhan. Tong Hong Li yang masih berdiri dengan mimik santai, hanya ujarnya dengan nada hambar, Ngkau Nio, kau ingin merampas Lan Giokeng? Apakah tidak khawatir orang Butong Pei akan mencarimu untuk membuat perhitungan? Dengan berlagak serius sahut Siang Go Nio cepat, mati saja tidak takut, apalagi yang mustiku takuti? Hahaha betul, orang mati memang tidak perlu ditakuti, tapi, kalau ada orang tahu kalau kau bukan orang mati sindir Tong Hong Li yang sambil tertawa terkekeh. Apa maksud perkataanmu itu seru Siang Go Nio? Diam-diam dia terperanjat. Aku tidak percaya kalau kau tidak mengerti, berani mendatangi To'an Hun Kok bukankah lantarankah sangka orang lain telah menganggapmu mati. Orang yang sudah mati ditambah sedikit obat. Perubah wajah, kau pun bisa berkeliaran dalam dunia persilatan semau hati sendiri. Siang Go Nio tidak mengira rahasianya bakal dibongkar Tong Hong Li yang, untuk sesaat dia berdiri termangu, berdiri tertegun saking kagetnya. Kembali Tong Hong Li yang tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Go Nio, lebih baik tidak usah berlagak sok mati lagi, mari kita bicarakan jual-beli ini dengan lebih serius. Kemudian sambil berpaling ke arah Hong Siang, ujarnya lebih jauh, Han Kok Chu, untuk sementara waktuku serahkan Ho Sio tua dan adik angkatku kepadamu, harap kau merawat mereka dengan sebaik-baiknya, biar aku berunding dulu dengan Go Nio. Terlepas apakah transaksi ini berhasil atau tidak, aku akapun tidak bakal menyusahkan dirimu. Ibarat pucuk di cinta ulam tiba, cepat-cepat Hong Siang berseru, memang paling baik begitu. Segera dia perintahkan orang untuk menggotong pergi Hwee Kota Isu dan Lan Giokeng, sementara dia sendiri ikut meninggalkan ruang Hwan Chuikek dengan membiarkan Siang Go Nio dan Tong Hong Li yang tetap berada di tempat. Sepeninggal Han Siang, dengan perasaan ragu penuh curiga Siang Go Nio baru bertanya kepada Tong Hong Li yang, sebetulnya isu apa yang telah kau dengar sepanjang jalan? Tidak ada, aku hanya berjumpa Bowet Yew di tengah jalan, lantas kenapa? Juga tidak apa-apa, aku hanya tahu kalau kau pun pernah bersuapula dengan Bowet Yew. Apa saja yang telah dia katakan kepadamu? Kembali Siang Go Nio bertanya, sementara di hati kecilnya berpikir, Bowet Yew adalah musuh bebu yutan Tong Hong Li yang, seharusnya tidak mungkin gak akan beritahukan rahasiaku kepada Tong Hong Li yang. Tampaknya Tong Hong Li yang dapat membaca jalan pikirannya, segera ujarnya lagi, pokoknya kau tidak usah tahu siapa yang memberitahukan kepadaku, pokoknya aku tahu kalau kau ingin menggunakan siasat berlagak mati untuk mengelabungi seluruh dunia. Siang Go Nio adalah jago silat kawakan, betapapun rasa takut mencekam perasaan hatinya, perasaan tersebut tidak sampai diperlihatkan keluar. Katanya ketus, monyet kecil, apalagi yang kau ketahui? Tong Hong Li yang tertawa terkekeh. Ngkau Nio, aku dengar kau dengan Bow Ciyong Long, Ciyang Bun Jin baru dari Butong Peik pun punya hubungan khusus, benarkah itu? Bocah busuk, jangan ngaco belu. Belum selesai umpatan itu, Tong Hong Li yang telah menarik kembali senyumannya dan berkata serius, Ngkau Nio, kau bukan perempuan baik, aku pun bukan lelaki Budiman, mari kita bicara belak-belakan, kalau tidak jual beli ini tidak perlu dibicarakan lebih lanjut. Siang Go Nio terkesiap, sahutnya kemudian, baik, katakan lebih lanjut. Kembali Tong Hong Li yang bersikap santai, ujarnya sambil tertawa, Ngkau Nio, kau tidak khawatir orang-orang Butong Pei mencarimu untuk menuntut balas karena selain telah berlagak mati dan mengira busi Tojin sekalian pasti dapat dikelabuhi, mungkin hal ini dikarenakan Bo Ciong Long pernah jadi kekasih gelapmu bukan? Benar. Menurut kebiasaan, dia seharusnya teringat dengan hubungan cinta kalian di masa lalu, tapi aku rasa kau harus mewaspadanya juga. Makin didengar Siang Go Nio merasa semakin terkesiap, pikirnya, entah berapa banyak lagi yang dia ketahui? Dengan berlagak tidak acuh katanya, bocah busuk, kalau ada. Perkataan cepat sampaikan, kalau ada kentut cepat lepaskan, kau tidak usah menebak-nebak perasaan hati Lo Nio. Kelihatannya Tong Hong liang lagi-lagi berhasil membaca suara hatinya, setelah tertawa terbahak-bahak katanya, hahaha apa? Yang ku ketahui tentang persoalanmu mungkin jauh di luar perhitunganmu, aku pun tahu tentang kematian yang menimpa Bu Kek Tiang Lo dari Bu Tong Pei, walaupun bukan kau yang turun tangan namun kasus pembunuhan ini ada hubungannya denganmu. Aku bahkan tahu kalau kaulah pembunuh utama yang telah menghabisinya wajio tai hiap ho kibu. Biarpun siang Go Nio berusaha menenangkan hati, tidak urung berubah juga paras mukanya sesudah mendengar perkataan itu, ujarnya getir, kalau kau tahu lantas kenapa? Bila aku takut dengan gertakan orang, dari dulu sudah mati ketakutan, mana mungkin bisa hidup hingga hari ini? Ngkau Nio, kau salah paham, Tong Hongli yang tertawa, jika aku berniat jahat kepadamu, tidak bakalanku ajak kau berunding soal jual beli ini, aku tidak berniat menggertakmu, hanya ikut mengkhawatirkan keselamatanmu. Terima kasih banyak. Aku jadi ingin tahu dengan care apa kau ikut mengkhawatirkan aku. Kedua kasus pembunuhan ini merupakan kejadian yang paling memalukan bagi Bu Tong Pei, Bila orang lain sampai tahu akan keterlibatanmu, aku yakin Bu Ciong Long sendiri pun tidak bakal bisa melindungimu. Itupun seandainya Bu Ciong Long masih teringat dengan hubungan cinta kalian di masa silam, tapi bila demi memperkokoh posisinya sebagai Ciong Bun Jin baru, siapa tahu dia bakal mengorbankan dirimu. Sesungguhnya Ciong Go Nio sendiri pun merupakan seorang wanita berhati keji dan telengas, begitu mendengar ucapan tersebut, dalam hati kecilnya dia segera mengakui kalau ucapan ini ada benarnya juga. Bu Ciong Long baru saja menjabat sebagai Ciong Bun Jin, dia pasti akan berusaha melakukan jasa besar bagi Partai Bu Tong, dengan begitu posisi dan kekuasaannya baru semakin kokoh. membayangkan sampai di situ, tanpa terasa Ciong Go Nio merasa amat bergidik, ujarnya kemudian, apakah kau punya care untuk mengajariku menghadapi Bu Ciong Long? Kata mengajari tidak berani ku terima, kemampuanku pun tidak bisa digunakan untuk menghadapi Bu Ciong Long. Tapi kalau ingin membuat Bu Ciong Long segan kepadamu, itu mah tidak susah. Aku siap mendengarkan pendapatmu yang hebat. Jangan dikatakan yang hebat, yang paling lemah pun aku tidak punya. Ciong Go Nio tertegun. Belum sempat dia mengucapkan sesuatu, terdengar Tong Hongli yang telah berkata lebih jauh, kau harus tahu, untuk bisa membuat Bu Ciong Long segan kepadamu, kita tidak bisa hanya mengandalkan pembicaraan saja. Tapi mengapa aku harus mengatakannya kepadamu? Oha, rupanya kau hendak menggunakan hal ini untuk melakukan barter denganku, aku musti lihat dulu apa yang kau minta dan seberapa besar keuntungan yang akanku peroleh. Dalam jual beli ini sudah pasti kau berada di pihak yang diuntungkan. Asal kau bersedia menyerahkan Lan Giokeng kepadaku, bagaimu ibarat sekali tepuk mendapat dua. Dapat membuat Bu Ciong Long segan kepadanya telah dikatakan Tong Hongli yang sedari tadi, maka Ciong Go Nio pun bertanya, lalu apapula yang ku peroleh lainnya? Tong Hongli yang tidak langsung menjawab, dengan senyum tidak senyum ujarnya, tahun ini Tong Ji Sian Seng telah mencapai usia 70 tahunan, masa hidupnya di dunia ini pun tidak bakal berapa lama lagi. Sekalipun tidak sampai mati, yang pasti dia akan semakin tua. Aku yakin kau pasti mempunyai care untuk menundukkan dirinya bukan? Apa maksudmu menyangkut pautkan persoalan ini dengan dia orang tua? Tidak ada maksud apa-apa, aku hanya ingin mengatakan bahwa kehidupanmu di kemudian hari sudah pasti tidak perlu khawatir kekangan dan pengawasan dari Tong Ji Sian Seng lagi. HMM, sebelumnya pun aku tidak usah takut dikekang dan diawasi dia, dengus yang Go Nio sambil tertawa dingin. Hahaha, bagus, kalau begitu aku boleh menyinggung masalah pokoknya sekarang, kata Tong Hongli yang sambil tertawa, kita singkirkan masalah si tua bangka itu, aku ingin bertanya, bila kau bisa mempunyai seorang gendak, kira-kira yang kau pilih Bo Chiong Long atau Ko Cheng Kim. Cis, kentut apa yang sedang kau hembuskan? Sudahlah, tidak perlu berlagak pilon, kembali Tong Hongli yang tertawa, Ko Cheng Kim, murid pertama Hoki Bu di masa lampau tidak lain adalah Put Ji To Jin, Tiang Lo yang baru diangkat di Partai Butong, bukankah kalian pernah menjalin hubungan rahasia? Akhirnya sikap Siang Go Nio melunak, tanyanya, sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan? Kalau bicara soal kedudukan, jelas Bo Chiong Long lebih tinggi, tapi bicara soal usia, Ko Cheng Kim jauh lebih muda. Aku rasa mereka berdua sama-sama berat untuk ditinggalkan bukan? Tapi kira-kira dari mereka berdua, siapa yang bersikap lebih baik terhadapmu? Siang Go Nio hanya membungkam tanpa menjawab, sementara dalam hati berpikir, rasanya kedua orang itu sama saja. Sama-sama tidak setia, tidak sayang, tidak menaruh perhatian lagi kepada aku. Sudah sejak lama Bo Chiong Long tidak berani menyentuhku lagi, Ko Cheng Kim pun sudah 16 tahun menghindari aku. Tong Hongli yang kembali melirik Siang Go Nio beberapa kejap, lalu dengan senyum tidak senyum ujarnya, aku tidak tahu bagaimana Ko Cheng Kim bersikap kepadamu, tapi menurut pandanganku, bila kau ingin berhubungan mesra lagi dengan Bo Chiong Long, jelas hal ini lebih susah lagi untuk mencapainya. Merah padam selembar wajah Siang Go Nio lantaran jengah, umpatnya, siapa bilang aku ingin bermesraan lagi dengan Bo Chiong Long? Kau sangka lantaran dia sudah jadi Siang Bun Jin, maka aku berniat menggaetnya lagi? HMM, sebejatnya Lo Nio, tidak bakal sampai sebejat itu. Tong Hongli yang tertawa tergelak. Memang paling bagus bila kau lepaskan ingatanmu terhadap Bo Chiong Long. Berarti jual-beli kita pun bisa dilanjutkan pembicaraannya. EEEI, kenapa kau tidak bertanya, mengapa aku begitu yakin kalau Bo Chiong Long tidak bakal menerima cinta kasihmu lagi? HMM, sejak awal aku memang tidak punya rencana untuk berbuat begitu. Kau tidak ingin mengetahui alasannya.